sudah sampai pelu nyon kali kening loh asyuk ganti lah menghilang katanya udah pake teknik kok tetep ilang yang tertawanya paling keras amal lagi ini gues-gues santai menuju pelu nyon pemandangan yang bagus syahdu apa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ori apa aja mas ori berapa anunya? frame setnya berapa mas? frame setnya 23an dikitnya oval mal dikitnya oval cn ringnya oval asimetrik kerennya rotor asimetrik beda ya? tempatnya tempatnya masak kuat banget ya pas penan bebat Bagus itu, ininya wajib Garmin Nanti susur itu ya? Tapi nanti kalau pakai Breton, waku Ini sepeda bagus kan Garmin Ini 7 derajat, toh Mas Yuga kok udah sampe, Mas? Ya, sipil sipil lagi ya Pakai apa, Mas, goes-nya? Pakai teknik Tekniknya gimana, Mas? Teknik sipil Menuju Plunyon lewat jalan-dalam Kayak semacam hutan hujan Tadi pagi tuh, harusan hujan Jadi cuasanya seger banget Betul Bung Amal? Nah ini, daerah rumah tinggal yang nyaman Dia, bawah pohon, kaki gunung Dekat mata air Darah segar Healthy living Ancak terus Gak bersahabat buat Road bike aja nih Jalan ke Plunyon Tapi yuk Buat seneng-seneng, gak apa-apa Aduh, banyak batu-batu Aduh, aduh Aduh Gak sehingga Gak, te-sehingga 登録 t-sehingga Gak sehingga Gak sehingga Aduh, ganti Gak sehingga Gak sehingga Apa ya? Gak sehingga Gak sehingga Sehingga Pemangi Selain Bang Gak sehingga selamat menikmati tidak apa-apa menalan dulu dan alam terus jadi plunyonnya di sana guys itu ada tempat-tempat jalan dan mata airnya di sana cuma masuknya tidak bayar biasanya kalau cerah merapi yuk kelihatan sama mas Yuga duta apa? saya duta sampo pentin putra putra duyung habis tadi habis ke plunyon tambah gua jepang mas nafid yang tadi pakai cair velo S3 peraumum guys, silang sulapan mas Arief partner lah bareng onto bareng beberapa tikungan lagi oh iya salah satu rute favorit itu adalah Kalirang karena di sini tuh jalannya buntu kalau udah sampai Kalirang logo putri ya udah gak usah kemana-mana lagi harus turun jadi daerah sini tuh jalannya sepi dan udaranya segar rindang suara-suara burung ini kadang dapat pekabut ini segar kalau dari kota Jogja itu rata-rata 1 jam sampai 1,5 jam sampai kali orang boys asal non stop tergantung masing-masing nah itu hubungan terakhir di depan sebelum tanjakan terakhir menuju gua jepang gm mas Arief ini adalah tanjakan terakhir menuju gua jepang jenis 10 tes kita rata-rata 6 7 wah itu obsedil terus sampai atas mas Arief luar biasa ini dia tempat parkiran gua jepang seperti yang saya bilang masih ada hutan-hutan lepet di sini mungkin di dalam ada monyetnya nah ini mas Nafitlas berapa SMA mas? 2 SMA kuat banget saya dan Arief dia 2 SMA ini tuh udaranya segar nguter-nguter dulu sambil ampegan bersih alhamdulillah kalau habis jalan-jalan langsung berhenti biar 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 gak biar gak kaget ya mas gak boleh langsung berhenti ya gak kaget nanti bahaya ya mas ya muter-muter dulu sehubungan dulu ya ya habis ini kita langsung turun menuju Kopirolas menuju rombongan teman-teman tadi Yuga Pino dan kawan-kawan mandeksi ini yang itu yuk tanjur oke kita langsung turun lagi dapet doorpress bidon alhamdulillah nanti nageh ke mas hendy mana mas doorpressnya mas? di mas hendy oh di mas hendy habis dari kucep mampir kopirolas dapet doorpress power itu bedanya power sering sama sebuah ini kok dua orang ini pro pro nih fieldy dan arif